Hai jadi gaya yang pekerja pada benda yang berhati-hati lingkar atau apa itu mohon gaya seperti saya jelaskan lagi adalah gaya yang buat benda berotasi atau misalnya saya ilustrasikan seperti ini misalnya saya mau bikin sebuah apa namanya batang sebuah batang dan kita akan putar atau kita akan merotasikan dengan porosnya misalnya disini porosnya kita kita apa namanya kita paku atau kita ini tempat porosnya tempat suku petangnya disini jika saya memiliki gaya ada misalnya ada gaya dari sini kemudian lagi ada gaya penerbanyanya nah dari sini ini F2 maka nanti ada gaya dari sini ini F3 saya tidak bisa memiliki batang yang ditorong atau dikasih gaya melalui tiga murdiri sehingga arah yaitu melalui yang satu kemudian akan yang dua sama juga sebelum saya menjelaskan ini saya ingin terkata lagi bahwa momen gaya adalah gaya yang membuat benda itu berhati-hati ada syaratnya itu adalah harus tegak lurus harus tegak lurus ada tegak lurus jadi kalau bendanya tegak maka apa namanya lurus ini maka gayanya harus tegak jadi dia harus tegak lurus antara benda yang akan diortasikan dengan gaya tusuk lalu misalnya bagaimana kalau tidak tegak maka kalau tidak tegak ya kita tegak kita lulus jadi kalau ini berkaitan dengan gambar yang saya inginkan ini ada tiga gaya ada yang tegak ada yang miring bahkan ada yang menampilkan searah dengan membuat benda sementara yang namanya momen gaya adalah harus tegak lurus apakah ini F1 momen gaya ini F2 juga tergantung kepada nilai yang kita proleh jadi berapa besar nilai memenai gaya di F1 memenai gaya di F2 dan F3 memenai gaya itu disimulkan dengan Tuh 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 atau disebut dengan Tors itu juga bisa Tors Tors jadi momen gaya setelahnya adalah bisa disemukan Tors atau Tuh atau Tors itu ada peranyaan berapakah Tors itu akhirnya sama apakah buat gaya atau berapakah Tuh ini pertanyaan kalau soal ada berapakah Tuh maka juga ini yang dimasukkan adalah berapakah momen gaya sekali lagi jadi momen gaya maka itu adalah seharapnya tegak lurus jadi kalau dia tidak tegak ya kita tegakkan bagaimana cara menegakkan nah di dalam rumus kosinus di dalam rumus kosinus itu ada namanya sin ada namanya kos ada dua sin dan kos jadi kalau di kelas satu kemarin mungkin pernah masih ingat bahwa ada istilahnya adalah pengelolaian faktor misalnya pengelolaian faktor saya memiliki faktor faktor A arahnya kesana kemudian saya buatkan dari Fikadoras ini sebut X Y si A ini bisa diproyeksikan X disebut dengan A kemudian si A ini bisa kita proyeksikan V E disebut dengan A ini ini diluruskan V disebut A ini diluruskan V sebut dengan A tapi konsekuensinya ada misalnya ini sebutnya adalah 30 derajat maka A itu adalah nanti A X 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 ini dari sini pakai sini f2 ini akan menjadi jadi jadi terus itu kalau kita tulis kumus itu terus diturunkan Torsi sama dengan berapa panjang lengan atau bisa ditetapkan L dengan yang bilang L panjang dengan kemudian dikali dengan jaya faktornya harapnya berapa besar panjang ini lengan berapa besar saya contohkan yang nomor satu ini panjangnya anggap dia satu meter ini gaya saya berikan misalnya 20 m kita kalau Torsi satu maka di Torsi satu itu adalah panjangnya berapa satu meter kemudian berapa gayanya 21 kali 20 sama dengan 20 satuannya apa meter jadi Torsi di nomor satu itu adalah sebesar 20 ton per meter jadi rumus Torsi itu adalah itu adalah L kali panjang lengan dikali dengan besar gaya tapi kalau yang miring gimana ya miring ya bisa diluluskan kalau gitu bisa kita tulis rumus kalau yang miring rumusnya adalah berhapus dulu kalau yang miring maka bisa berumus tuh sama dengan L kali F alisin bisa juga nanti L kali F kali jadi kos bergantung kita meluruskan kemana apakah sin atau tempos kalau kita meluruskan kaya ini oke sekarang sekalian udah oke iya tuh kesimpulasi tapi kalau ngurusnya ke saya ikut seposnya jadi ini ini rumus pengembangan daripada momen Indonesia ke momen Indonesia itu kan berputar yang berputar jadi ya sorry sorry ada omeng gaya itu kan berputar perputaran benda itu bisa dua arah bisa kalau kita berputar ibaratnya jam itu ada berputar searah jam jam dan ada berputar berlawanan arah jam jam ini berkata kesepakatan kita kalau kita sepakati misalnya searah jarum jam positif berlawanan jadi nanti kalau benda ada gaya membuat benda itu berputar kalau berputarnya searah jarum jam maka momennya positif tapi kalau benda nya berputar berlawanan dengan arah jarum jam maka momennya adalah jadi momen gaya itu ada dua nilai nanti bisa positif dan bisa negatif kita kembali di gambar ini misalnya базis f1 positif atau negatif kalau mumree ada apa namanya coupled & Ini adalah yang ikut searah jarum jam searah jarum jam ini pertimbangkan 502 berlari f2 memiliki pengembangan 58 daripada okиссiyan kita berpenggak들 forms febau yang pertama saya lupa ada diатов yang sama lalu kita 152 kita bermak для penggak dan lebih maka nebla ini bisa kita simpulkan nanti berapapun gaya akan bergantung karena dia akan berlawanan dengan cara jaringan kalau ada ciga bagaimana? ini kan benda panjangnya 1 meter, ini titik porosnya, kemudian dia mutar di poros putarannya di poros berarti antara gaya dengan poros sudah tidak ada jaraknya, berarti L nya tidak ada karena dia ini, porosnya di sini, dikubungkasi gaya di sini jadi jarak antara poros dengan gaya itu sudah tidak ada lagi jadi F3 ini bisa dipetakkan yang hanya 0 karena L ini sudah panjang lengan dari poros sampai mana gaya itu diberikan jadi L ini adalah dari poros sampai di mana gaya itu diberikan misalnya kalau F2 berapa? ini mungkin kurang 1 meter karena 1 meter itu dari sini sampai sini jadi pas F1 nanti kalau F2 ini dorongnya dari sebelah ini, bukan di ujung penda berarti ini mungkin F2, L nya bukan 1 meter lagi misalnya kalau ini 70 cm, ini 30 cm jadi F2 itu panjangnya itu 70 cm jadi kalau kita cari, kalau kita cari nilai F2 jadi kalau kita cari nilai F2, kita cari nilai F2 L ini kali F, ini kali sin L nya itu bukan 1 meter lagi tapi dari sini sampai sini, misalnya 0,7 itu buat jadi meter kemudian F nya adalah misalnya ini kita tahu yaitu 10, misalnya 10 N maka ini kali 10 ini adalah 30 maka sin 30 kalau di sudut istimewa itu tapi karena ada sudut istimewa itu sin 30 adalah setengah jadi kalau di ini 0,7 10 kali setengah 5 0,7 kali 5 kira kira di 3,5 apa namanya nih? tersi yang ada di F2 jadi ini apa namanya lebih 3,5 jadi nanti apa namanya nah ini arahnya kemana? kalau saya ibaratkan tadi ke atas ini negatif jadi 2,5 min 3,5 jadi ini 0 jadi disimpulkan tersi 1 nilainya adalah 20 tersi 2 nilainya min 3,5 tersi 3 adalah 0 kalau ditanyakan berapakah tersi total komen gaya total ini tinggal kita jumlahkan saja tapi totalnya tinggal kita jumlahkan jadi tersi total tersi 1 ditambah tersi 2 ditambah nilainya tersi 1 tersi 3 tersi 2 nilainya tersi 2 mungkin tersi 2 nilainya Nilainya terus nilainya right de 16 из 15 63 jadi kesimpulannya adalah Torsi adalah gaya yang membuat benda-benda yang lumus adalah itu sama dengan L x L, L itu panjang lengan, ingat panjang lengan itu dari poros sampai di mana, mari dia ditekan atau bisa digaya, jadi hal ini panjang dari poros sampai di mana berat, kalau F ini akan mempengaruhi, kalau dia lurus, kalau dia tegak dengan benda, maka tidak lebih salah, tapi kalau dia tidak tegak, dia miring, maka harus diluruskan, jadi kita harus menggunakan sistem, yaitu penggunaan faktor yang pernah dipajari di belas. Oke, maka ini sudah bayar, jadi silakan nanti diulang lagi, tapi apa namanya, materi metri internet dan sebagainya, biar Torsi ini kalian bisa pahami, sekian dulu, untuk lebih kurangnya, nanti silakan saya komen di bawah videonya, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ? coba membahas sedikit masalah Skosidus dan Sinus ya. Kalau buli MT, 1I MI, 90MP, ada istilahnya yaitu kita goras kita goras itu rumus kita goras itu rumus terkiri fonometri kalau ada saya yang menurut setiga yaitu kalau ini A ini lebih tinggi maka kita goraknya adalah kalau C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ini fungsinya kita guras adalah untuk melihat panjang satu sisi segitiga misalnya ini panjangnya hingga ini panjangnya empat ini makanya kenapa ini fungsinya kita berhasil di posisi C kalau ini ada ini ada itu ada biasa yang tidak dalam bagian C maka seberapa ini berapa ini kalau ini ada dianggap X maka atau posisi tim jadik sama kita gunakan khususnya ah tiga kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 3 3 9 4 4 9 tambah 16 sama dengan 25 maka 25 maka ini adalah bimak sebaliknya bisa saja ini tidak ada ini ada ini yang tidak ada tinggal yang ada rumus kita berlaku saya kemungkinan masih masih ingat untuk kita berhasil nah ini ini syaratnya kita berhasil dua sisi ada satu yang jadi dua sisi ada satu apakah BC ada angkasa apakah B ada jingat yang ada maka ini kita berhasil ampuh tapi penasalahannya Bagaimana kalau misalnya ada satu segitiga ini ada ada empat berapakah ini berapakah ini kita berhasil tidak mampu menjawab karena yang ada cuma satu itu sementara petagoras itu harus ada dua minimal visinya dua baru terdari kalau ini hanya seharusnya maka kalau ini 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 akan ada maka harus dicari solusi yang lain yaitu kaya sinus yaitu ada sin ada kos yang terakhir ada tan dan namanya sin ada namanya kos ada apetan sin itu apa sin demi kos itu apa desa apa itu demi desa demi itu adalah depan ini adalah miring misalnya kalau kita berada di orang-orang berdiri di sana atau orang-orang berdiri di sana kalau ini saya berdiri di sini maka kalau bisa berdiri di sini depan saya mana kalau ditanya berapakah sinnya orang ini sin itu apa sih depan dibagi miring depannya orang ini mana berapakah kos orang ini kos-kos itu rumurnya sami samping lagi miring sampingnya mana yang terakhir yang terakhir berapa katanya orang-orang yang terakhir berapa katanya orang-orang tanah matinya berbisa depan dibagi samping depan mana ini tinggal nanti kita mudahkan menghadapkan namanya sudut sudutnya sini berapa ini dari setiap 30 derajat ini arti kita menggunakan segitu gini wajib disini wajib disini wajib adalah kita ada 30 derajat 45 derajat aku mau nampak aku mau nampak sepatuhnya pengemah adalah setengah, setengah antara tiga, setengah antara empat Baik ok, ikutkan pos tiga puluh ini pake dari setengah antara tiga setengah antara dua setengah antara satu ini bisa setengah antar nol kita lihat setengah akar tiga sama kayaknya akar empat-empat itu kan dua-dua kali setengah satu makanya dapat sama kayak ini yang satu bisa dibuang karena kalau akar nol kan nol-nol ini kita coba ya kita coba-coba sebuah sini tiga ini tidak boleh banyak kemudian ini misalnya berapakah ini jika kalau kita berada di sini ini depan kita ini diri kita berhubungan depan sama niring apakah yang depan sama niring atau kasi pos atau depan depan sama niring depan sama niring jadi sini kita pakai untuk mencari ini kita gunakan kesimpulannya caranya kesimpulannya depan baginya niring depan sederlah 20 ini adalah kik yang terakhir kesimpulannya berapa ya kesimpulannya kesimpulannya adalah setengah kik kik sama dengan tiga kali silang kik sama dengan dua kali dua puluh dibagi dengan satu dua kali dua sepatu puluh paktunya lah 40 nah itu kan ini kalau kita gora kita gora dua sisi ada untuk menjari satu sisi kalau ini satu sisi ada cuma satu ini yang bisa dijari misalnya bisa dijari nanti nah itu juga apa namanya titorsi ini kalau kita kembali ke kelas 1 itu di penguruan vektor itu di penguruan vektor misalnya ada vektor ini kalau dibuatkan kesimpulannya X sama Y X sama Y jadi sebetulnya AX atau sebetulnya AX ini tuh panjangnya 10 meter kalau dibawa PI apakah masih 10 meter kalau ditarik yang ditarik apakah 10 meter atau ini tariknya apakah masih 10 meter tergantung kalau itu kan menggunakan kalau kita berada di sini ini depan kita nah ini ini depan ini samping ini miring ini 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 yang ini 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 kalau ini 30 derajat ini 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 pakai kok karena kita berada di sini ini yang ada di sini yang ditemukan yang ditemukan samping kita seperti kosong samping miring kalau yang ini ini ditari sini kan jadi sepanjang ini nanti ditari ini ini sama dengan ini panjang kita 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 dibarkkan sama dengan ini berarti yang ada ini yang dijari ini nanti miring sama depan sin depan ini pakai sin ini pakai sin ini pakai sin jadi alasannya itu musim demi pas ini dulu di bahasa kalau ada apa namanya suake bentak tutup borosnya di sini kemudian di apa namanya di tekan ke sana ini kan miring terang waktu si tekan lubus maka ini harus ditarik ini ditarik biar dia megah dan lulus bagaimana caranya untuk menarik lulus dengan sim atau kantipasi daya itu harus apa namanya lulus lulus itu tidak boleh miring miring karena kalau nanti akan mengatakan torsi atau lulus gaya sedikit lulus jadi ters ters Terima kasih telah menonton